Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Dapur Shafi Dalam video kali ini Saya akan Memberi jawaban dari beberapa pertanyaan Gimana sih Cara pemasangan kompor tanam Yang aman dan awet Oke ini kondisi Kompor Pemakan selama 2 tahun setengah Dari fisik Dari tupper glass nya Ini akan dalam kondisi aman Terus dari Tungku Sudah kelihatan pemakaian Mungkin banyak-banyak perkara-kara kotoran Terus Dari Api nya Masih normal Masih normal secara Fungsi Terus Dan di kompor ini Mungkin kalian bisa lihat Cara pemasangannya Yaitu dengan Menggunakan Memanfaatkan kaki-kaki kompor Jadi kemarin banyak pemainan Yaitu Apakah bahaya atau enggak Karena tidak ada lubang ke bawah Tapi aktualnya Selama 2 tahun setengah Masih kondisi aman Untuk Model pemasangannya Bisa dilihat di video sebelumnya Sekarang kita lihat ke kondisi Di bawah kompor Ini kenapa kemarin Alasan saya itu Tidak lubang full Yang pertama Memanfaatkan kaki kompor Biar dia kuat Ke beban yang besar Yang kedua Memanfaatkan area bawah Jadi ini Saya sengaja Dipasang Kitchen set Dengan kondisi Atas turututup Maka kitchen set ini Jadi aman Tidak ada Tumbahan dari kompor Jadi saya memanfaatkan Dengan metode Pemasangan kompor Seperti yang di video sebelumnya Oke Inilah Jawaban Untuk Apakah Bahaya atau tidak Pemasangan kompor Seperti video kemarin Ini bisa dilihat Silahkan Ini kondisinya Masih aman Tidak ada Dalam 2 tahun setengah Alhamdulillah Terpengkelas Tidak Letak atau pecah Dan untuk pemakaian ini pun Kita sering menggunakan Beban yang lumayan besar Untuk panci-pansi Dan bisa digunakan Secara bersamaan Kalau semua pemakaian secara Tiga bersamaan Tidak mungkin Karena Terlalu kecil Spesnya Jadi kita Sering menggunakan Untuk Buat tungkus sekaligus Tapi Alhamdulillah Kondisi aman Oke Terima kasih Sudah mengikuti video kami Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih